Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam berita Bangka Belitung. Bersama saya Gracella Angelica, sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. KPU Bangka menerima 73 sampul surat suara. DPO dihadiahi timah panas. Pores Bangka Tengah siap amankan Natal dan Tahun Baru. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menerima logistik berupa 73 kotak sampul surat suara. Logistik yang diterima berupa sampul surat suara yang rusak, keliru mencoblos sebanyak 4.300 eksemplar. Serta sampul C berhologram C3 dan C5 sebanyak 870 eksemplar. Ketua KPU Kabupaten Bangka, M. Hasan mengatakan, selain sampul surat suara, ada sampul C1 berhologram, juga sampul salinan moral C ke PPS. Sampul DAKPU dan DA1 PPWP dalam kotak sebanyak 8 eksemplar. Sampul formulir DA1, DPWP, DPD, DPR, DPRD sebanyak 32 eksemplar. Sedangkan sampul DA dan DA1 luar kotak sebanyak 8 eksemplar. Sampul surat suara sah sebanyak 7.803 eksemplar. Sampul formulir model DA, A1 PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota sebanyak 5 buah per PPS sebanyak 430 eksemplar. Sampul formulir model DA, PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota sebanyak 1 buah per PPS sebanyak 81 eksemplar. Dan sampul surat suara sebanyak 7.830 eksemplar. Sampul itu dari, kalau sampul itu dari Provinsi, pengadaannya bukan dari Kabupaten KBWP. Karena ada pengadaan-pengadaannya dari Kabupaten KBWP terkait, misalnya kotak suara, bilik suara, timba, hologram, surat suara, itu langsung Kabupaten KBWP yang menghindal itu. Kalau terkait sampul dan sampul itu di Kabupaten KBWP yang pengadaannya ke Provinsi, kemudian seperti itu. Kita juga ada untuk kelengkapan di PSD di kita, seperti yang lain copros, pakku, ada bantalan untuk copros, kita, kolpol poin kan, tali pengikat, karir pengikat, itu KPU Kabupaten Kota itu. Kita berbagi, berbagi tugas. KPU Kabupaten Bangka masih menunggu pengiriman logistik lainnya dari KPU Pusat. Untuk logistik yang telah diterima, ditempatkan dalam gudang Sekretariat KPU Kabupaten Bangka. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belituk. Satreskim Pores Bangka kembali berhasil meringkus dua orang pelaku DPO pencurian dengan tindakan kekerasan. Satu pelaku merupakan target operasi. Pelaku pertama adalah Dede, alias BG, yang sebelumnya masuk sebagai daftar pencarian orang dengan kasus pencurian dengan kekerasan. Laporan polisi kasus tersebut terjadi pada tahun 2017 silam, di mana dua pelaku lainnya bersama BG telah tertangkap sebelumnya. Pelaku diketahui mencuri di rumah salah satu bos timah di daerah lingkungan Limbah Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sunga Liat. Polisi juga meringkus PEGA, alias GG, yang melakukan aksinya pada Maret 2018 lalu, di mana pelaku mencuri empat unit aki mobil yang kemudian ditangkap polisi dikeniabannya di Kenanga. Kabak Oporis Bangka, Kompol Sopian mengatakan, bahwa barang bukti dari kejahatan tersebut telah dijual oleh pelaku. Ini pihak Polisi Bangka telah selesai melaksanakan kegiatan operasi tertib menunggung 2018, di mana di situ Polisi Bangka berhasil mengungkap dua target operasi dan satu target non-operasi. Untuk dua target operasi itu, kita berhasil mengamankan dua orang pelaku, di mana satu pelaku itu diduga sebagai pelaku 365 atas nama DD alias GG, kemudian satu lagi atas nama VG alias GG, itu pelaku 363. Untuk perkara pelaku 365 ini merupakan MP bulan Juni tahun 2017, di mana beliau ini diduga melakukan pencurian timah di daerah Limbang Jaya, Sungai Liat. Pada saat itu, dua pelaku lainnya sudah diproses. Sedangkan untuk pelaku satu sendiri, bahasa kita amankan, kemudian tinggal satu lagi untuk pelaku lainnya, yang DPO. Karena sempat melarikan diri, petugas menghadiahi timah panas di kaki pelaku. Pelaku dijerat pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Beletuk. Menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019, Polres Bangka Tengah siap mengamankan dua hari besar tersebut. Dalam pengamanan ini, Polres Bangka Tengah akan bekerjasama dengan stakeholder terkait. Hal ini diungkapkan oleh Kabak Op Polres Bangka Tengah, Kompol Sarwo Ediwibowo. Menurutnya, sebelum pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihaknya akan menggelar rakor lintas sektor seperti Dishub, Pol PP, TNI, Pemda Kabupaten Bangka Tengah, FKUB, dan stakeholder terkait lainnya. Rakornis ini akan digelar pada tanggal 18 Desember 2018, setelah digelar di Polda Bangka Belitung. Selanjutnya akan digelar pasukan pada tanggal 21 Desember 2018. Pelaksanaan operasi lilin menumbing sendiri akan digelar pada tanggal 22 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Sementara itu pihaknya juga akan membangun tiga pos pengamanan dan satu pos pelayanan. Kita, Polres Bangka Tengah, pada dasarnya siap mengamankan kegiatan hari raya Natal dan pengamanan tahun percantian tahun baru 2018-2019 di wilayah hukum Polres Bangka Tengah. Kita akan mendahului dengan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan rakornin sas sektoral dengan melibatkan stakeholder terkait. Seperti Diswub, kemudian dari Sabol PP, dari TNI, kemudian dari Pemda, dari FKUB, dan dari stakeholder yang lain. Ada tiga pos PAM, ini, tiga pos PAM, dan satu pos pelayanan. Diharapkan dengan kesiapan personil yang ada, perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Bangka Tengah. Doni melaporkan, dari Bangka Tengah, Bangka Belitung. Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Bangka Belitung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. KPU Bangka menerima 73 sampul surat suara. DPO dihadiahi timah panas. Polres Bangka Tengah siap amankan Natal dan Tahun Baru. Kepala Desa Rentan terjerat kasus hukum akibat salah menggunakan dana desa. Wakil Bupati Bangka, Syabudin, menegaskan kepala desa yang terlibat korupsi akan diproses secara hukum. Wakil Bupati Bangka mengatakan bahwa para kepala desa hendaknya bekerja sesuai aturan yang ada. Para kepala desa harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan anggaran dana desa. KADES yang menyelewengkan dana desa dapat dilakukan penindakan secara tegas. Namun sebelumnya, pengawasan secara internal tetap dilakukan Pemkat Bangka melalui inspektorat. Pemkat Bangka berkomitmen untuk meminimalisir penanggulan korupsi dengan cara pencegahan. Ya kan, prosesnya harus seperti itu. Kemudian kita melalui inspektorat, kita kan ada pengawasan internal kita kan? Nanti itu semua akan kita lakukan, sehingga kalau memang terbukti bersalah, dia harus diproses secara hukum. Kait masalah itu, pengawasan kita ini kan nggak berhenti sampai situ aja. Artinya yang namanya pengawasan itu akan kita lakukan dan kita tingkatkan terus. Kita tidak perlu melihat itu lemah atau apa, tapi ke depan dengan semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati, kita ingin ke pemerintahan ke depan itu lebih transparans, kemudian bersih dari korupsi. Itu semangat kita. Kejaksaan Negeri Bangka juga meoptimalkan upaya dengan melakukan pedampingan perdata dan urusan tata negara. Pedampingan pengawal TP4D untuk mendorong desa menghindari korupsi dengan cara memberikan bantuan pedampingan hukum terkait dengan pembangunan dana desa. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Harga ayam potong di pasar lipat kajang manggar yang dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya, saat ini masih dianggap konsumen terlalu tinggi. Selain harga ayam, konsumen juga mengeluhkan tingginya bahan lainnya, terutama bumbu dapur. Meskipun saat ini harga ayam sudah mengalami penurunan, namun harga Rp50.000 per kilonya masih dianggap konsumen di wilayah manggar terlalu tinggi. Di saat kebutuhan yang meningkat seperti ini, sejumlah bahan pokok malah cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sangat dikeluhkan oleh Ade, salah satu konsumen di wilayah manggar. Menurutnya, naiknya sejumlah bahan pokok selalu terjadi pada setiap tahunnya. Kenaikan harga daging ayam pada saat seperti sekarang ini diakui oleh pedagang di pasar lipat kajang manggar. Meskipun pasokan daging ayam mulai lancar, Namun harganya tetap tinggi dan sulit untuk turun ke harga normal yang berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp38.000 per kilonya. Harga yang berapa sih? Harga yang Rp50.000. Rp50.000 ya? Rp50.000. Lepakir Rp45.000. Oh ya. Yang K-5. Agak, masih tinggi bahwa sih? Iya. Turun lagi. Kemarin pernah Rp60.000. Hah? Kemarin pernah Rp60.000. Adanya ketergantungan pedagang terhadap pemasok daging ayam dari luar daerah, menyebabkan harga ayam tidak bisa terkontrol dengan baik. Nilai jual daging ayam lokal yang ada di saat ini belum mampu bersaing dengan daging ayam dari luar daerah. Mahalnya harga pakan yang dibeli oleh peternak menyebabkan nilai jual ayam lokal masih cukup tinggi dibandingkan dengan ayam potong dari luar daerah Belitung Timur. Sudiansah melaporkan dari Belitung Timur, Bangka Belitung. Akibat kemajuan gadget membuat tradisi membaca buku dongeng untuk anak-anak tidak terdengar lagi. Kini di TK Bayangkari, kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, puluhan orang tua murid diundang oleh para guru untuk bersama-sama membacakan buku dongeng bersama. Kearifan lokal berupa budaya membaca dongeng pengantar tidur kepada anak-anak mungkin sudah dianggap kuno. Dan pada sebagian besar masyarakat modern, momen ini lebih banyak digantikan oleh kesibukan dengan gadget dan menonton televisi. Namun ada banyak manfaat yang terlewatkan, manakala momen membaca dongeng tersebut tidak lagi dilakukan. Di antara hilangnya kesempatan bagi orang tua untuk menjalin hubungan sosial emosional yang lebih akrab dengan anak. Dan menghindari ancaman media sosial yang setiap saat dapat merancuni pemikiran dan gaya hidup anak. Di TK Bayangkari, kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menggelar kegiatan sederhana yaitu memberikan kesempatan kepada para orang tua murid untuk membacakan buku bagi anaknya masing-masing. Di TK ini, orang tua murid dengan tekun dan penuh kasih sayang membacakan buku dongeng untuk anaknya. Tanpa peduli suasana riuh khas anak-anak yang seakan menjadi musik. Momen yang mengharukan ini mengingatkan kesibukan di dunia modern. Jarang memberikan ruang bagi orang tua dan anak untuk berinteraksi sedemikian akrabnya. Untuk memberikan suasana gembira, para guru juga menghiasi sekolah dengan balon warna-warni, sehingga menambah semarak dan keceriaan anak-anak. Di penghujung acara, para orang tua dan murid diajak untuk bernyanyi bersama. Buku tentang apa? Tinderella. 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 Tinderella? Ada sih kadang dibacain buku itu. Kenapa? Tinderella itu siapa? Tinderella. Tinderella. Terima kasih. Terima kasih. Sejumlah tempat wisata yang ada di Bangka Induk, Bangka Belitung, dipadati ribuan pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu libur panjang. Salah satunya pantai tikus emas yang terletak di desa Rebo Sungaliat, Bangka Belitung. Sejak pagi hari hingga sore hari, pengunjung yang datang memadati pantai ini diperkirakan sekitar 10 ribu orang. Pengunjung tak hanya datang dari lokal saja, namun sebagiannya datang dari luar bangka. Selain biaya masuk murah, pemandangan di pantai ini juga masih terlihat alami. Pengunjung yang masuk hanya dikenakan biaya sebesar 5 ribu rupiah per orang. Tim keamanan penjaga pantai juga tampak disiagakan untuk memantau para pengunjung yang mandi di laut. Menurut pengelola, pengunjung yang datang mulai ramai sejak libur panjang tiba. Pengunjung di sini sudah mengalami geludah dan pada puncaknya pada hari ini diperkirakan hari ini mencapai 10 ribu pengunjung. Untuk tiket masuk tidak ada perbedaan dari awal tahun 2017 sampai hari ini tidak ada perbedaan. Kami menerapkan tiket masuk tetap 5 ribu per orang. Pantainya bagus, banyak mainan, jadi anak-anak bisa main asing, berenang di pantai, banyak mainan yang lainnya. Pengunjung yang datang di pantai ini juga bisa bermain banana boot serta jet ski yang disiapkan pengelola pantai. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Grasela Injelika dan seluruh tim redaksi, pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!